Intro Nah pemirsa hari ini kita sudah dapet ilmu baru lagi nih Cara pembuatan strudel sama Ibu Yuni Bu ya Dan ini dia hasilnya Bu Karya Ibu Yuni Intro Terima kasih telah menonton Membicarakan dunia otomotif rasanya tak akan pernah selesai Terutama jenis mobil Pajero di kelas sport utility vehicle atau SUV Kendaraan jenis SUV ini bukan lagi di domain kaum lelaki Tapi juga banyak digemari juga kaum perempuan Pendek kata Dengan karakter keunggulannya Pajero memang memikat penggemar tersendiri Pajero Sport Family atau disingkat PSF adalah komunitas para penggila dan pecinta Pajero Terbentuknya komunitas ini memang tak lepas dari makin banyaknya penggemar mobil kelas SUV ini Berawal dari obrolan beberapa orang pengguna mobil Pajero Maka pada bulan Oktober tahun 2011 Dideklarasikan Pajero Sport Family sebagai wadah ajang silaturahmi Sesama pemakai kendaraan Pajero Seiring berjalannya waktu serta banyaknya komunitas dari kendaraan jenis Pajero di berbagai wilayah Maka dibentuklah chapter per daerah yang sudah disosialisasikan kepada yang ada di wilayah Indonesia Awal terbentuknya PSF tahun 2011 tanggal 8 Oktober Ada sekitar 13 pemilik Pajero Sport Yang mendeklarasikan untuk membentuk satu komunitas Pajero Sport Family Yang dasarnya adalah kekeluargaan Tak ada motivasi khusus atas terbentuknya Pajero Sport Family Selain sebagai wadah berkumpulnya para pecinta mobil Pajero Serta menyatukan semua pemilik mobil yang berjenis sama dalam satu komunitas besar Komunitas ini juga ingin berbagi info seputar otomotif Serta sekaligus mengenalkan dunia industri pariwisata di Indonesia yang beragam Motivasinya pertama tentu saja sebagai sama pemilik Pajero Sport Itu untuk saling bertukar pikiran tentang kendaraan Pajero itu sendiri Yang kedua bersama dengan keluarga kita mengadakan turing-turing Mengadakan pertemuan-pertemuan Mengadakan bakti sosial Untuk kepentingan baik organisasi maupun masyarakat secara umum PSF adalah salah satu wadah bagi para pencipta mobil Pajero Sport Jadi disini adalah ada ilmu mengenai teknikal mobil Juga bagaimana cara mengembuti mobil yang baik Juga berlalu lintas yang baik Jadi motivasi utama dari Pajero Sport Family Atau dikenal dengan PSF adalah Kita selalu berkegiatan dalam keluarga Artinya selalu mengikutkan keluarga dalam semua kegiatan PSF Kita kegiatan utamanya mengenalkan budaya-budaya Indonesia Tempat-tempat wisata Indonesia Makanya kita selalu berkunjung bersama keluarga Dan edukasi untuk seluruh masyarakat Pajero Sport Family memiliki kegiatan positif Seperti bakti sosial, donor darah, santunan terhadap anak yatim Gathering, touring, dan kegiatan kopi darat sesama anggota Tentu saja ada kegiatan sosial Ada pembangunan masjid Ada pembangunan ruang kelas-kelas untuk belajar Itu sebagai bentuk kepedulian dan sosial dari kita Jadi kegiatan utama selama ini adalah Bakti sosial di daerah-daerah Kegiatan touring-touring ke daerah-daerah wisata Kegiatan camping Dan yang utama adalah kegiatan meninjau Saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan langsung ke chapter-chapter yang ada di kota Anda Setelah itu, para calon anggota nanti akan diarahkan oleh admin untuk diproses Perseratan khusus lainnya Anda harus mempunyai mobil berjenis Pajero Sport Family Sesuai dengan nama komunitasnya, yaitu Pajero Sport Family Untuk anggota sekarang hampir 1.700 anggota seluruh Indonesia Jadi ada chapter Jakarta Raya, ada chapter Benten, ada chapter Bogor, Bekasi dan lain sebagainya Itu perseratannya hanya memiliki Pajero Sport Lalu membayar iuran pertama untuk seragam dan stiker Hanya itu saja Saya pikir kendalanya karena ini adalah organisasi sosial terbuka dan harus dengan senang dan happy Harus membentuk rasa dulu, rasa kekeluargaan Sehingga kalau ada rasa kita sudah senang Karena ini tidak ada imbalan, tidak ada gaji Jadi semuanya berdasarkan hobi Kita ada 16 chapter semuanya di Indonesia Jadi perseratan utama untuk bergabung dengan PSF adalah Satu, harus mempunyai mobil Pajero Sport Kedua, mau berkegiatan dan mau berkumpul dengan teman-teman semua Baik dalam keluarga om dan tantenya dan anak-anak juga Juga mengikuti semua kegiatan Walaupun tidak diharuskan kita harap minimal Mau bergabung dalam korbdar-korbdar dan acara-acara kegiatan PSF Media sosial PSF adalah Facebook official Pajero Sport Family Untuk IG PSF Pajero Sport Family Untuk website www.pajerosportfamily.org Dalam setiap komunitas, tentu banyak beragam cara pikir para anggotanya Pun halnya dengan komunitas Pajero Sport Family Beruntung, rasa kekeluargaan yang diterapkan dalam komunitas ini Menjadikan setiap perbedaan bukanlah kendala untuk terus maju Setiap perbedaan diselesaikan dengan cara kekeluargaan Hingga konflik bisa dihindari Memang, tak semua pertemuan bisa dihadiri semua anggota lantaran kesibukan Namun, hal itu tidaklah masalah Karena seberapa banyak pun mereka berkumpul, kekerabatan terus terjalin Kalau untuk pemikiran-pemikiran tentu saja banyak pemikiran Tapi tentu saja kita kan punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sebagai dasar untuk jalannya organisasi Sehingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu Yang menjadi dasar apabila ada perbedaan pandangan maupun perbedaan pendapat di komunitas Saya pikir kendalanya karena ini adalah organisasi sosial terbuka dan harus dengan senang dan happy Ya, kendala selama yang kita temukan saat ini adalah kita sadar bahwa member kita banyak Jadi kita pengurus pusat tidak mungkin bisa memuaskan semua member Artinya tentu ada beberapa member yang kurang puas, itu adalah wajar Dan kita tetap bisa menerima semua masukan dan pengurus pusat tetap memberi keputusan mana yang terbaik untuk banyak orang Pada kesempatan kali ini, Pajero Sport Family Pusat mengadakan acara Yang bertema ASEAN Connectivity PSF Touring Merah Putih Dimana dalam touring tersebut komunitas ini melewati 5 negara ASEAN Dan juga bersinergi dengan pemerintah Kita akan mengadakan ASEAN Connectivity Touring Karena pemerintah sendiri mempunyai program di ASEAN ini untuk membuktikan bahwa transportasi darat itu bisa mencapai melalui negara-negara ASEAN Nah, kita akan melalui itu melalui 5 negara Dari mulai Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, lalu Thailand Ini, ASEAN Connectivity Touring ini adalah salah satu kegiatan daripada PSF yang cukup besar Yang menyambung dengan kegiatan daripada pemerintah masalah connectivity antara negara-negara di ASEAN Oke, salah satunya kita melakukan touring dari Indonesia ke Malaysia, ke Thailand Dan di Thailand kita mau mengadakan upacara bendera di ulang tahun RI ke-75 di Bangkok Dari Thailand kita akan sampai ke Laos, dari Laos kita akan menuju ke Vietnam Dari Vietnam kita akan balik ke Bangkok lagi Insya Allah kita dari PSF akan jalan 12 KR dengan jumlah peserta kurang lebih 50 member Dalam acara ini juga chapter-chapter dari daerah lain juga mengadakan touring ke berbagai daerah di Indonesia Yang bertujuan mengenalkan panorama keindahan tempat-tempat pariwisata di Indonesia Dan melakukan aksi bakti sosial Yang mana Banten akan melaksanakan touring yaitu ke Sumatera Barat Tujuan bukit tinggi dan sekitarnya Dalam kegiatan touring insya Allah kami akan ada silaturahmi dengan chapter-chapter yang memang kita lewati Di antaranya chapter Lampung, Sumatera Selatan, chapter Jambi, chapter Sumbar Dan mungkin ada nanti yang menyambut kita chapter Rio Dalam touring ini kami diikuti oleh 11 KR dan pesertanya sekitar 35 orang Itu nanti kita akan melewati beberapa kota besar Di antaranya Lampung, Lubuk Linggo, Bukit Tinggi, Jambi, Pelembang Dan akan mengeksplor obyek wisata yang ada di daerah Sumatera Barat Khususnya di daerah Bukit Tinggi dan di Payakumbu Kegiatannya yang diutamakan sebenarnya silaturahmi Silaturahmi antar kita sendiri di anggota chapter Banten Dan kita juga ada silaturahmi dengan chapter-chapter yang akan kita lewati Terutama nanti kita akan semacam ada kopdar akbar Dengan chapter Rio, chapter Jambi dan juga chapter Sumatera Barat Mereka yang tidak ikut touring akhir tahun ada di tempat Mereka mungkin akan kopdar dengan kita di Lembah Haro di Payakumbu Kita mengunjungi 3B Jadi dari Bekasi, Batu dan Banyuwangi Puncaknya nanti kita akan trekking di Kawaijen Oke jadi yang pertama memang kita touring keluarga Berserta seluruh anggota keluarga Terus kemudian nanti di perjalanan di tengah acara Kita ada kopdar gabungan 7 chapter ya 7 chapter yang nanti akan dilakukan di Malang Kemudian selama perjalanan kita juga mengadakan Baksos Dimana kita melakukan memberikan donasi kepada masjid-masjid Yang kita singgahi selama perjalanan dari berangkat sampai pulang lagi Terus kemudian puncak acara nanti kita akan adakan gala dinner Kegiatan dari chapter Selebes tahun ini akan melakukan touring akhir tahun Dengan tema touring bumi sawari gading Touring kali ini tujuan utamanya ya Kebersamaan bersama keluarga untuk mengunjungi beberapa daerah wisata di Sulawesi Selatan Berangkat dari kota Makassar Dan tujuan akhir adalah Sorowako Terima kasih telah menonton! Para anggota yang tertarik bergabung bersama komunitas Pajaro Sport Family beragam Dari semua kalangan Pria maupun wanita Mereka tertarik karena komunitas ini mempunyai suasana kekeluargaan yang sangat erat antar anggota Kelamanan yang didapatkan di komunitas ini adalah jiwa yang saling membantu sesama anggota Keluarga biasa ya Ini manfaatnya satu kekeluargaan Kita tidak mengenal ras, agama maupun suku ya Saya senang sekali bergabung dengan PSF Jadi tidak mengenal ras ya Jadi kita semua toleransinya di PSF sangat tinggi Kami rasakan ya karena emang disini sifatnya karena kekeluargaan Yang memang baru ditemuin di istilahnya di komunitas khususnya di PSF Caterbanten Yang mana mengutamakan kalau kita mengadakan acara touring atau acara baksos itu kita melibatkan sana keluarga Kenapa saya lebih tertarik di PSF? Karena pertama adalah dari sisi kekeluargaannya ya Luar biasa di PSF ini kekeluarganya sangat terasa Itu satu Terus kemudian kedua kegiatannya juga sangat aktif Baik kegiatan secara internal manfaat untuk para member Juga kegiatan-kegiatan yang bisa menciptakan kebermanfaatannya terhadap masyarakat umum Itu aja Pertama ya silatur rohim ya Namanya di Jakarta kita sibuk dengan kerja Kemudian bagian pelepas penat ya bercanda-bercanda kobdar Kemudian turung bareng yang dimana memang buat saya pribadi Bawa mobil itu adrenalin saya memang ada di setir mobil gitu Jadi kita dengan touring bareng dengan bercanda di radio komunikasi Itu mungkin jadi refreshing lah buat kita setelah kita kerja full Selain mengadakan kegiatan positif maupun event otomotif Komunitas Pajaro Sport Family juga kerap touring bersama atau konvoy dengan teratur Dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas sebagaimana mestinya Hal ini penting Mengingat setiap anggota Pajaro Sport Family Diharapkan bisa menjadi contoh atau panutan berkendara yang baik dan benar Beberapa komunitas otomotif di Indonesia Baik komunitas besar maupun kecil mempunyai harapan Hadirnya Pajaro Sport Family diharapkan dapat mensinergikan potensi para anggota yang ada Lewat jalinan tali selaturahmi yang erat antar anggota Semakin solid PSF akan semakin dikenal hingga mengundang banyak lagi member baru untuk bergabung Harapan lain Pajaro Sport Family yaitu Menjadi jaringan kebaikan yang memberikan dampak positif bagi semua anggota Serta menjadi contoh pengemudi teladan bagi masyarakat Harapan ke depan tentu saja PSF semakin besar, semakin solid, semakin kekeluargaan Dengan didasari oleh aturan-aturan yang ada Dan mudah-mudahan kita semua dapat selalu sehat dan dapat menyalurkan hobi Melalui komunitas Pajaro Sport Family ini Jadi tidak mengenal ras ya Jadi kita semua toleransinya di PSF sangat tinggi Manfaatnya kita satu, jadi kekeluarganya sangat tinggi Kita bisa touring bareng sampai seluruh Indonesia Nyaris seluruh Indonesia sudah kita touring tinggal Papua saja Dan tahun depan kita ke ASEAN Semakin solid, semakin erat kekeluargaannya Jadi harapan ke depan pertama kalau dari sisi internal Mudah-mudahan PSF ini bisa semakin tumbuh besar Semakin banyak membernya, semakin banyak keluarganya Dan untuk keluar tentu kami berharap PSF ini bisa ikut andil Dalam memajukan pariwisata atau memajukan program-program pemerintah Khususnya kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan manfaat Umumnya kepada masyarakat Indonesia Ya kita berharap bahwa PSF sesuai dengan visi dan misinya Meng, apa, kegiatan wisata Indonesia dan mengeksplor negara-negara lain Ya harapan ke depan semoga anggota kita tambah banyak Dan pengurus pusat dan pengurus chapter Bahu-membahu bagaimana membuat program-program kegiatan yang menarik buat anggotanya Sehingga setiap anggota jadi punya keinginan yang tinggi Untuk bisa bergabung dengan Pajero Sport Family Hanya satu harapan kita ke depan PSF member makin berkualitas Kegiatan-kegiatan yang lakukan dapat memberikan manfaat buat seluruh member Dan yang paling utama adalah memupuk, membina kefamilian yang ada dalam PSF Go, 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 PSF lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!